dan tata tertib di tarim sana tidak jauh beda sama Indonesia menandakan bahwa orang yang berdakwah pertama kali ke negeri kita adalah orang tari bukan dari mana-mana seperti gembor-gembor orang katanya dari ini, dari sini, dari sini oh dari ini, ya 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 coba kalian ke negeri mereka yang kalian katakan katanya dari India coba ke India sama gak sama di Indonesia beda, dari cara wiridnya berbeda, ya dari cara azannya, sudah beda kalau andai kata guru kita orang India, pasti azan kita ashadu an la ilaha illallah ya karena murid, apa kata guru tapi subhanallah kita mengatakan ashadu an la ilaha illallah dan andai kata guru kita dari India pasti madhab kita hanafi bukan syafi'i ini menandakan bahwa wali songo betul-betul dari tarim hadramud dan beliau adalah keturunan ammul fagihil mugaddam muhammad bin ali ba'alawi dari keturunan silsilah bani alawi keturunan baginda besar nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tarigah kita sama ya datangin ya datangin kita kesana insyaallah kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia ini memang walaupun gersang tapi ketenangan ada disana semoga Allah menjaga tarim dan penghuninya dan semoga kita dapat datang kesana untuk berziarah al-imam abdallah al-haddad mengatakan manzar tarim yu'tal muna wal bisharah orang yang datang ke tarim akan mendapatkan harapannya dan kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati